Megah dan lengkap, Hotel Pertama Muhammadiyah dekat Malioboro, Yogyakarta. Organisasi Muhammadiyah melalui anak usaha penerbitan majalahnya Suara Muhammadiyah, mulai merintis usaha di sektor perhotelan dan pariwisata dengan mengoperasikan SM Tower & Convention di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kota Yogyakarta Sabtu 24 Juni 2023. SM Tower & Convention ini menjadi kado menjelang milat Muhammadiyah ke-114, kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nasir saat meresmikan hotel yang hanya berjarak 2 km di barat Jalan Malioboro itu. SM Tower & Convention itu, kata Haedar, menjadi kenang-kenangan peringatan hari lahir media Suara Muhammadiyah ke-108, sejak dirintis Kiai Haji Ahmad Dahlan pada 1915 silam. Haedar mengatakan hotel pertama yang dimiliki oleh perusahaan media Muhammadiyah ini dibangun dengan secara mandiri, swakelola dan tidak utang sepeserpun dari bank. Keberadaan hotel ini, merupakan proyek lanjutan pasca tahun 2018 silam Suara Muhammadiyah berhasil juga membangun kantor graha Suara Muhammadiyah di komplek yang sama. Muhammadiyah harus terus membangun, tapi dengan sistem yang baik, jangan mengandalkan utang besar-besaran, jangan mengutamakan investasi besar-besaran, tapi kekuatan di dalam tidak kuat, kata Haedar. Direktur utama PT Syarikat Cahaya Media selaku pengelola Suara Muhammadiyah dan hotel itu, Denny Asyari Datok Marajo mengatakan usaha untuk membangun hotel pertama Muhammadiyah itu melalui jalan tidak mudah. Spirit pembangunan hotel ini semangat ideologis, bukan semangat pragmatisme bisnis sebagai teladan dakwah pada umat, kata dia. Sehingga, semua urusan perizinan hingga pembangunannya dilakukan sendiri, tidak melalui jalan pintas atau makelar, dan akhirnya butuh proses lumayan lama. SM Tower Muhammadiyah itu sendiri ingin mempunyai diferensiasi dari hotel-hotel yang sudah ada dengan brand Living Muslim Hotel. Maksud dari Living Muslim bukan hanya orang Islam yang bisa menginap di SM Tower, melainkan lebih kepada core values, nilai-nilai, kehidupan Muslim yang dijalankan di SM Tower. Prinsipnya Living Muslim bukan eksklusif untuk orang Islam, tetapi SM Tower memberikan core values nilai, kata dia. Ketika orang menginap di sini bukan sekadar tidur, tetapi mendapat inspirasi, mendapat nilai-nilai baru, dan semangat baru, ungkap Denny. SM Tower juga merupakan manifestasi dari kemandirian. Saat ini banyak bisnis dijalankan, tetapi manajemennya dikelola oleh orang lain. Berbeda dengan SM Tower, keseluruhannya dikelola mandiri oleh suara Muhammadiyah.